Puluhan masa mendatangi kantor pengadilan negeri Ketapang, Rabu siang 23 Maret 2022. Saat proses persidangan, dugaan pencurian emas oleh tiga orang tenaga kerja asing sebagai petinggi perusahaan dari PT Sultan Rafli Mandiri. Kedatangan masa ini untuk memberikan dukungan kepada Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim dan sejumlah saksi yang diharapkan dapat memberatkan hukuman bagi para terdakwa. Untuk memberikan dukungan terhadap proses peradilan kasus pencurian emas yang dilakukan oleh tiga orang tenaga kerja asing sebagai petinggi perusahaan dari PT Sultan Rafli Mandiri, puluhan masyarakat melakukan orasi di kantor pengadilan negeri Ketapang, Rabu siang dengan membawa sejumlah poster dan sempat melakukan orasi di luar ruang sidang. Sebelumnya diketahui seluruh TKA ini telah ditangkap oleh Mabes Polri dan langsung dipindahkan ke lapas kelas 2 Ketapang untuk menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Ketapang. Dalam sidang kedua yang menghadirkan delapan saksi ini, masyarakat menuntut agar pihak pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum dapat menjadikan keterangan para saksi yang dihadirkan, baik itu saksi dari Mare Skrimp Mabes Polri dan saksi dari karyawan PT SRM sebagai landasan untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para terdakwa yang selama ini terkesan licin dan tidak mampu dibekuk oleh aparat dari Polres Ketapang maupun Polda Kalimantan Barat. Harapan besar kami kepada saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Tadi juga kami mendengar informasi bahwa beberapa orang dari saksi baris krimp, yang ini rektorat Jupiter, kami berharap banyak kesaksian mereka menjadi acuan dalam hal penuntutan nanti sampai putusan. Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh TKA Cina yang sudah merampok, kami anggap merampok sumber daya alam kami di Ketapang dan juga merugikan negara dalam hal ini tentang pajak. Salah satu tokoh masyarakat Ketapang yang juga turut hadir dalam aksi ini mengatakan seluruh masyarakat mengharapkan agar seluruh petinggi perusahaan yang terlibat juga ditangkap oleh aparat pendagang hukum yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar perusahaan yang pernah dituduh sebagai pelaku pencurian emas pada saat aksi penyerbuan di lokasi perusahaan tahun 2020 lalu. Pelaku pencurian emas ini sebenarnya bukan cuma tiga orang. Tiga orang ini kan hanya aktor yang ada di lapangan, tapi di balik ini juga ada pelaku-pelaku lain, khususnya ini Sultan Repi Mandiri ini kan ada direktur, ada direktur utama. Kami berharap agar direktur utama perusahaan ini, seorang WNA bernama Ceng Cang Ren juga diadili. Dan direktur operasional perusahaan ini, bernama Muhammad Pamer Lubis juga diadili dalam kasus ini. Sangat mustahil apabila mereka tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan di lokasi. Masyarakat juga sempat menyampaikan apresiasi kepada Baris Krim Mabes Polri yang sudah melakukan penangkapan dan pengukapan kasus ini. Dari Kabupaten Ketapang, Agusti Andi, Ruwai TV Mewartakan.